Nah untuk bahasannya nanti kita bagi menjadi 3 hal yaitu apa itu kecerdasan kebuatan, sedikit dengan machine learning, dan studi kasus seperti tadi ya bagaimana mereteksi osteoporosis menggunakan citra gigi. Ya kalau kita lihat artificial intelligence atau kecerdasan kebuatan atau mungkin tadi diistirahatkan menjadi kecerdasan artifisial itu kira-kira ilmu ini lahir dalam generasi atau kategori baby boomers ya kalau di istilah generasi manusia ya lahir sekitar tahun 40-an gitu jadi kira-kira ya seumuran bapak ibu saya gitu atau mungkin seumuran kakek nenek dari adik-adik mahasiswa yang S1 ya ini juga mungkin seumuran dengan masa-masa perjuangan di NKRI ya untuk mempertahankan kemerdekaan tetapi ternyata saat kita berkutat dengan proses kelahiran, proses perjuangan ternyata ada seseorang yang mungkin di dunia lain atau di dunia luar sana gitu sudah merenungkan atau mungkin sudah merancang, sudah memikirkan apakah komputer itu bisa dibuat cerdas ya apakah komputer itu bisa meniru perilaku dari manusia jadi kalau disini dikatakan yang ditiru itu adalah manusia nah kemudian jenis-jenis manusia apa sih sebenarnya yang kira-kira di yang akan ditiru oleh komputer gitu ya nah disini kalau kita lihat bahwa manusia itu mempunyai akal pikir atau kalau disini dikembarkan sebagai otak di kepala gitu dan manusia juga mempunyai akal budi ya tentunya yang ingin ditiru itu adalah tidak hanya manusia yang mempunyai akal pikir atau akal budi tetapi manusia yang menggunakan kedua-duanya ya nah kalau kita berikan contoh misalnya akal pikir hanya menggunakan akal pikir itu misalnya saat kita lapar maka kita biasanya ingin makan gitu ya saat kita mantuk berarti sebaiknya kita tidur gitu nah mungkin kalau yang tidak menggunakan akal budi misalnya saat kita lapar pergi ke warung selesai makan dompetnya ketinggalan nah gitu kira-kira terus apa yang harus kita lakukan ya apa kemudian pura-pura sakit perut gitu atau diam-diam keluar warung gitu hosting gitu ya atau marah-marah bilang makanannya tidak enak gitu apakah kita bicara baik-baik bahwa kita tempatnya ketinggalan ya jadi itu adalah sesuatu yang yang apa akal budinya kita di uji disitu nah manusia itu juga dibekali oleh indera ya lima indera sekarang ada enam indera gitu tapi disini lima indera ya sehingga dengan kelima indera ini ditambah dengan akal pikir ditambah dengan akal budi maka manusia bisa apa memutuskan sesuatu yang harus diputuskan atau yang harus dilakukan nah segala yang sudah dipunyai oleh manusia itulah yang kira-kira ingin dilengkapi di komputer yang semata-mata hanya mesin atau hardware ya jadi kalau kita lihat manusia punya indera mata begitu sudah dipiru oleh oleh apa manusia yang menciptakan dengan menggunakan kamera sehingga bisa mengidentifikasi sesuatu kemudian untuk indera penkaran ya itu berarti menggunakan suara ini sekarang sudah banyak beredar aplikasi-aplikasi bagaimana kalau kita memberikan input suara kemudian otomatis bisa diterjemahkan menggunakan teks salah satunya kemudian untuk pembau ya itu mungkin misalnya menggunakan alarm ini ya alarm pembau asap gitu jika ada kebakaran kemudian gambar tangan itu sebenarnya adalah indera perasa ya jadi kita sudah melihat adanya perkembangan tentang vakum cleaner vakum cleaner yang cerdas disini vakum cleanernya bisa mengetahui kapan dia harus berhenti bekerja dan kemudian dia ngetek temannya gitu ya ngetek ya menjawil temannya supaya segera dia menggantikan tugasnya gitu nah kemudian kalau yang apa perasa ini ya sudah ada juga aplikasi yang digunakan untuk merasakan apakah sesuatu minuman ya itu rasanya bagaimana gitu ya nah ini kira-kira sudah dilengkapi komputer-komputer sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti ini begitu juga dengan akal pikir ya akal pikir mungkin sudah apa menggunakan metode-metode kecedasan buatan menggunakan mesin learning juga ya mungkin yang yang masih menjadi PR-nya itu adalah di akal budunya ya akal budunya mungkin masih masih menjadi PR besar di di kecedasan buatan ini nah dunia yang terkait dengan sistem kecedasan buatan itu sistem yang dibangun itu dinamakan sebagai intelligent system ya di kata apa lawan katanya itu adalah sistem non-intelligent system ya kalau non-intelligent sistem itu mungkin yang mungkin di semester-semester awal itu diteankan bagaimana mengolah data menjadi informasi ya kalau yang di intelligent system tidak hanya sekedar informasi yang ingin kita hasilkan tetapi yang ingin kita hasilkan itu adalah knowledge atau pengetahuan ya sehingga disini kita sudah di dunia informatika mungkin sudah sangat tegas dibedakan apa itu data apa informasi dan apa itu pengetahuan ya walaupun di dunia non-informatika itu ada yang menyebut data itu ya informasi ada yang menyebut apa informasi pengetahuan masih masih apa saling belum beres itu ya batas-batasnya tapi kalau di dunia informatika ini harusnya sudah beres nah mungkin sudah dikenali ya bahwa mungkin kalau di apa membedakan data informasi dan pengetahuan itu yang paling terkenal itu menggunakan piramida ya jadi yang paling dasar yang ada dimana data data itu mungkin masih di bawahnya informasi kemudian informasi itu masih di atasnya pengetahuan sehingga apa secara kuantitas itu data lebih banyak dibandingkan informasi dan informasi itu lebih sedikit dibandingkan sorry informasi itu lebih banyak dibandingkan pengetahuan itu kalau di ingat apa susunan piramida yang dulu diajarkan Pak Yoyo ya kalau kita lihat jam ini ya mungkin tidak tidak usah memperhatikan angkanya bahwa data itu memang bisa dihasilkan lebih cepat lebih cepat dibandingkan informasi dan pengetahuan disini kita lihat bahwa pergerakan pengetahuan itu sangat-sangat sangat-sangat lambat ya karena memang untuk menghasilkan pengetahuan itu tidak mudah nah mungkin gambarnya seperti ini ya jadi ini yang banyak beredar di google gitu data itu sesuatu yang sifatnya acak atau random gitu seolah-olah ini semacam sampah ya semacam sampah yang mungkin apa kita tidak tidak memerlukannya atau mungkin mungkin kita membiarkan saja atau mungkin bahkan kita ingin membuangnya nah kemudian kalau informasi itu adalah dari data-data ini dia mempunyai sesuatu yang bisa dihubungkan sesuatu yang bisa direlasikan satu dengan yang lain ya jadi ini ada ini ada ilmunya sendiri ya ilmu apa basis data atau mungkin sistem informasi jadi kalau di basis data itu kan menghubungkan setiap data menggunakan relasi-relasi tabel kemudian menggunakan SQL atau structure query language itu bisa menghasilkan informasi nah mungkin sedikit saja orang yang bisa memahami bahwa oh ternyata data yang sifatnya berantakan ini sebenarnya itu adalah sesuatu gambar objek tertentu misalnya ada yang memandang bahwa ini adalah titik-titik objek tentang kucing gitu ya kucing nah mungkin ada lagi yang memandang pengetahuan bahwa kumpulan data ini itu adalah kucing tetapi apa ini ada ada papannya gitu ya ada papannya gitu atau mungkin juga ya ini ada sesuatu yang bisa digambar lain menjadi pengetahuan jadi pengetahuan yang kita gali dari suatu data itu bisa di apa ya bisa diwujudkan bisa divisualisasikan menjadi bermacam-macam bentuk ya tentunya apa itu pengetahuan yang ingin kita gali ya tentunya tergantung pada kebutuhan dari kita sendiri kita ingin menggali pengetahuan tentang apa nah itu tentang tentang sedikit kecederaan buatan ya kalau disini kita lihat bahwa kecederaan buatan itu walaupun ilmu yang tadi saya katakan baby boomers gitu tahun 40 tapi ternyata semakin ke tahun-tahun sekarang itu semakin diminati gitu ya bahkan sekarang di UGM juga ada rencananya tadi apa membuat membuka S2 kecederaan artifisial gitu ya jadi ya ilmu artifisial itu memang kalau dibaratkan pepatah itu tua-tua keladi gitu ya artinya semakin tua itu semakin seksi gitu keseksiannya itu mungkin bisa dilihat dari banyak informasi ilmu-ilmu yang muncul berdasarkan dari atau basisnya dari kecederaan buatan ya seperti data science maupun yang di-learning gitu ya kalau kita tadi lihat di-learning itu bagian dari machine learning kemudian machine learning itu adalah subset dari kecederaan buatan itu juga tentang data science kemudian juga big data jadi semakin apa booming gitu ya yang namanya kecederaan buatan nah nah kemudian untuk yang sesi kedua itu adalah tentang machine learning ya ini merupakan subset dari kecederaan buatan sendiri ya jadi machine learning mungkin kalau yang sudah belajar itu ada yang apa supervisi kemudian ada yang non-supervisi gitu ya kalau yang supervisi itu berarti prinsipnya ada sesuatu yang apa diacu atau ada sesuatu yang di referensi gitu untuk membuat suatu keputusan kalau yang unsupervisi itu berarti dia akan bekerja sendiri kemudian mengelompokkan berdasarkan kepentingannya gitu kemudian dari sekian banyak algoritma machine learning mungkin ini beberapa yang mungkin bisa dipelajari ya dasar-dasarnya saja tapi yang mungkin tidak tidak perlu sekaligus tidak perlu sekaligus karena tergantung pada kebutuhannya tergantung pada kebutuhannya dan tergantung pada kasusnya mungkin yang paling yang paling umum digunakan itu misalnya KNN itu algoritma yang paling simple kemudian ada Cummins kemudian F-Bias kemudian jaringan saraf tiruan artificial neural network dan lain-lainnya jadi ini kita pikir kira-kira disini adalah top 10 dari machine learning yang sering digunakan di penelitian oke yang ini tadi sudah ya nah kemudian tidak bisa lepas saat kita mengolah data machine learning itu ada jenis data ya ada yang struktur ada yang semi terstruktur dan yang tidak terstruktur ya kalau yang terstruktur itu prinsipnya itu prinsipnya bahwa data itu dalam bentuk tabel gitu atau bisa ditabelkan kemudian semi terstruktur itu semacam apa ya diksinari diksinari kalau kita belajar python gitu ada diksinarinya kemudian kalau yang tidak terstruktur itu ya semacam ada apa citra tadi yang akan saya sampaikan kemudian citra, suara, video, dokumen dan sebagainya ya tentunya kalau kita lihat perkembangannya bahwa data terstruktur kemudian semi dan yang tidak terstruktur itu perkembangannya saat ini lebih banyak adalah data yang tidak terstruktur sehingga ini menjadi PR bagi kecadasan buatan untuk mengalami metode-metode yang bisa digunakan untuk mengolah data tidak terstruktur ini dengan baik ya dengan efektif karena memang apa ya perkembangannya kan selain variasinya itu banyak kemudian volumenya juga banyak gitu kemudian kualitas datanya itu juga bermacam-macam jadi itu PR bagaimana data bisa mengolah itu oke nah selanjutnya saya fokus ke data medis jadi data medis itu umumnya adalah data yang bisa bersifat non-citra jadi kalau kita di rumah sakit itu biasanya akan dicari dulu rekam medisnya kita dari rekam medis itu akan dicatat mungkin riwayat kita itu bagaimana ya di rumah sakit itu tentang gejala tentang diagnosa kemudian tentang obat-obatan dan sebagainya untuk data non-citra lain itu misalnya di resep dokter itu juga menjadi data medis kemudian yang umum yang digunakan adalah data citra juga dimana data citra ini dihasilkan oleh peralatan medis ya seperti X-ray CT scan kemudian MRI dan sebagainya nah data citra yang diperoleh dari data medis ini umumnya bersifat DICOM ya digital imaging and communication in medicine nah ini tidak tidak bisa serta-merta langsung kita olah tidak bisa serta-merta harus kita kita olah karena kemudian ada sesuatu software khusus yang biasanya juga sudah terdapat di rumah sakit itu untuk mengolah digital imaging communication in medicine ini jadi ini harus di preprocessing dulu ya nah kemudian salah satu peralatan medis yang paling banyak digunakan itu karena dia murah gitu ya itu adalah X-ray ya X-ray itu biasanya ditemui di bidang radiologi ya kemudian nah X-ray ini kan biasanya sifatnya cenderung gelap gitu ya dia hanya bersifat hitam putih abu-abu dan sebagainya nah itu biasanya dibaca oleh seorang ahli radiografi ya atau radiografer jadi ini tidak sembarang orang bisa membaca ya kalau kalau orang awam itu membaca citra medis atau dalam bentuk ransen gitu ya dia tidak akan mengetahui apa objek-objek yang yang objek-objek ini atau foto ini dalam kondisi normal atau tidak sehingga biasanya kalau kita sudah sudah melakukan ransen gitu kita disuruh menemui dokter menemui dokter supaya bisa membaca hasil ransennya kita melihat sih bisa gitu ya tapi arti dari penglihatan itu kan tidak tidak bisa kita tidak bisa keles orang awam dan ini contoh-contoh sumber data medis ya disini ada MRI kemudian ini fotothorax gitu hasilnya bisa kita lihat di bawah ini kalau MRI itu dia sifatnya melakukan slice ya jadi memotong-motong berdasarkan slice-nya kemudian kalau yang mamogram itu berarti untuk payudara gitu ya nah gunanya apa sih biasanya citra medis gitu ya ya biasanya ya itu tadi digunakan untuk mendeteksi objek abnormal gitu nah objek abnormal tadi kan misalnya disini saya punya suatu apa potongan citra otak gitu mungkin disini kita hanya melihat oh kok ada sesuatu apa ya sesuatu spot hitam disini ya spot hitam disini spot hitam disini gitu nah ternyata itu kalau kita mendeteksi secara mata normal itu kelihatannya apa ya kelihatannya seperti ini bentuknya ya kalau tapi kalau kita sudah sudah menggunakan apa sedikit pengelahan citra begitu ternyata apa ya yang kita lihat seperti ini di apa sepanjang lingkaran itu ternyata dia masih punya akar-akar kecil akar-akar kecil ternyata dari apa metode-metode untuk citra itu juga bisa mendeteksi ukuran-ukuran ya jadi apa yang dilihat oleh manusia kalau kita menggunakan apa mata telanjang atau mata biasa begitu kalau kita apa dibandingkan dengan menggunakan metode-metode di machine learning ataupun kecerdasan buatan itu bisa berbeda ya yang ini yang saya katakan bahwa apa kecerdasan buatan itu sebenarnya untuk membantu ya bukan untuk memutuskan tapi membantu manusia membaca hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan mata mata telanjang begitu begitu juga ini kalau kita lihat ya citra mamaguran itu kok kayaknya nggak ada kalau kita orang awang orang biasa itu nggak ada apa-apanya gitu ya semacam-macam hal biasa tapi kalau kita bisa apa lakukan sedikit pengolahan gitu deteksi kalau sebenarnya ini adalah ada kanker di sini kalau ini mungkin masih agak jelas ya masih agak bisa diterima oh ternyata di bagian di sini ada patah tulangnya gitu ya jadi itu kira-kira salah satu untuk apa kegunaan data medis itu selain mendeteksi objek abnormal dia juga bisa dilakukan atau bisa digunakan sebagai media pembelajaran jadi kalau belajar tentang jantung itu kan nggak perlu membedah jantung pasien gitu yang sudah meninggal terus jantungnya sendiri sudah tidak bekerja kan nggak mungkin itu untuk dipelajari nah itu gunanya citra-citra medis nah sekarang kalau kita lihat inti dari bagaimana kita mengolah mengolah data kemudian menghasilkan sesuatu keputusan ya sesuatu keputusan itu intinya adalah di data search ini ya data search itu adalah kumpulan data yang kira-kira saling berelasi nah kalau datanya yang sifatnya terstruktur itu mungkin agak lebih mudah ya dan saat ini juga banyak tersedia data-data terstruktur yang sifatnya online ya dan itu sifatnya free misalnya di UCI ataupun di Kaggle gitu ya nah kalau kalau ingin apa memakai data seperti itu mungkin otomatis saja ya karena di sana datanya biasanya sudah data bersih ya sudah data bersih nah permasalahannya kan kalau data yang kita ambil atau data yang ingin kita olah itu nggak ada ya nggak ada di online ya nggak ada di mana-manapun nah maka satu-satunya jalan bahwa kita harus membuat data sendiri atau mencari data sendiri misalnya adalah data primer ya kalau di bidang medis itu berarti data primernya itu dalam yang terstruktur misalnya dalam bentuk reka medis gitu ya atau mungkin kalau memang tidak cukup dari data reka medis kita boleh mengumpulkannya dalam bentuk misioner ya nah dari misioner ini kemudian kita koleksi kemudian kita lakukan preprocessing preprocessing itu berarti kenapa preprocessing itu ada ya karena mungkin data-data yang kita kumpulkan di dunia nyata itu sifatnya belum bersih ya jadi perlu dilakukan proses cleaning atau proses pembersihan ya nah dari pembersihan itu kan misalnya ada data yang apa tidak lengkap atau yang datanya memang belum ada gitu ya kemudian ada yang datanya betul-betul null atau betul-betul tidak tersedia kemudian ada data yang outlier nah itu juga harus harus di apa harus di kelola tidak mungkin kalau kalau apa datanya banyak yang masih kotor kemudian langsung kita olah nah itu biasanya hasilnya pun menjadi tidak valid mengintegrasikan data itu juga penting jadi misalnya apa bagaimana kita apa kalau kita menghasilkan apa dari sumber data yang berbeda misalnya jenis kelamin gitu jenis kelamin yang di data A menggunakan L itu untuk laki-laki kemudian W itu wanita begitu ternyata di data B itu dia menerjemahkan laki-laki itu dengan satu kemudian wanita itu dengan dua gitu nah itu kan terjadi ketidakcocokan terjadi ketidakkonsistena nah itu bagaimana proses mengintegrasikan juga harus dikelola itu dinamakan di preprocessing selanjutnya di preprocessing itu boleh dilakukan seleksi ciri seleksi ciri atau seleksi atribut nah apa sih fungsinya seleksi ciri ini biasanya kalau atributnya panjang banget atributnya panjang kemudian dan kita melihat bahwa bisa diuji bahwa ternyata tidak semua atribut itu berapa ya dominan untuk mengidentifikasi sesuatu itu ada ada metodenya melakukan seleksi atribut nah untuk selanjutnya itu adalah setelah kita lakukan proses seleksi kita langsung bisa menggunakan training dan testing jadi disinilah kira-kira peran dari machine learning untuk proses data terstruktur nah kalau data yang tidak data saya tidak terstruktur itu lebih kompleks jadi misalnya di data medis itu kalau data suara misalnya untuk batuk batuk seseorang itu bisa kita deteksi misalnya gitu nah bagaimana proses mendeteksinya ya bermacam-macam cara salah satunya misalnya kita menggunakan spektogram gitu ya dari spektogram ini kan akan muncul suatu gelombang-gelombang yang bisa membedakan antara batuk satu dengan batuk yang lain dari seseorang yang satu ke seseorang yang lain gitu nah kemudian dari gambar spektogram ini di ekstrak ya cirinya bisa berdasarkan domain waktu ataupun domain frekuensi gitu ya di domain waktu sendiri nanti ada average energy ada zero crossing rate gitu kemudian di domain frekuensi ada yang spektrum centroid dan ada spektrum flux gitu ya selanjutnya ini dipelah gitu sehingga bisa mendapatkan data set seperti ini nah mungkin ini yang yang genus itu kira-kira memakai prinsip seperti ini ya jadi memakai uap gitu memakai uap yang dari seseorang dari seseorang yang akan dites gitu kemudian akan muncul angka-angkanya nah dari angka-angka inilah yang kemudian akan kita kenali polanya ya kemudian citra ya citra jelas ya ini ada misalnya MRI otak kita ambil apa gambarnya kemudian kita ambil fitur atau jirinya ya bisa menggunakan logologi tekstur atau warna dan dihasilkan data set nah kira-kira jadi apa di data set itu kemudian akan dilakukan proses training dan testing nah jadi pada prinsipnya pada data terstruktur itu apa ya inti dari 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 pengolahan kita adalah bagaimana memahami metode-metode untuk melakukan ekstraksi ciri jadi apapun bentuk datanya ya apapun sumber datanya tapi sebaiknya kita memahami bagaimana melakukan ekstraksi ciri yang sesuai sudah mendapatkan ekstraksi ciri tentunya akan lebih mudah kalau kita apa memutuskan kita menggunakan trainingnya metode apa oke jadi untuk studi kasusnya ya studi kasusnya ini adalah pemeriksaan osteoporosis menggunakan citra radiograf dari epikal denta jadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Yoyok gitu bahwa untuk saat ini ya saat ini itu pemeriksaan osteoporosis yang benar atau yang direkomendasikan oleh WHO itu adalah menggunakan deksa ya deksa itu alatnya seperti ini kalau kita melihat sekarang itu banyak iklan-iklan susu gitu ya disitu ada pemeriksaan osteoporosis tapi tidak menggunakan deksa dia menggunakan ultrason ya ultrason nah itu tidak direkomendasikan oleh WHO ya WHO merekomendasikan osteoporosis menggunakan deksa nah dari deksa ini seseorang kemudian di scan begitu ya di scan kemudian akan muncul yang di scan itu adalah bone mineral density atau densitas apa mineral ya mineral dari tulang tulang yang kita scan dengan menggunakan deksa itu adalah tulang pinggul dan kemudian tulang belakang atau istilahnya adalah lombar nah output dari deksa itu adalah ini ya grafik seperti ini nah kemudian akan muncul apakah dia dalam kategori osteoporosis osteoponian ataupun normal ya ah cuman masalahnya untuk melakukan proses periksa osteoporosis ini cukup mahal gitu ya dan kemudian tidak setiap rumah sakit itu juga tersedia ya maka kemudian ini menjadi sesuatu kajian sesuatu kajian bagaimana kita mendeteksi osteoporosis tanpa melalui deksa ya itu kajiannya nah beberapa penelitian itu sudah sudah melakukan kajian bahwa gigi itu bisa melakukan atau di apa sebagai sumber untuk mendeteksi apakah seseorang itu menderita osteoporosis atau tidak ya nah kenapa gigi begitu ya nah gigi ini sebenarnya kan adalah suatu dan kemudian menurut riset itu bahwa saat apa ya saat tubuh kekurangan kalsium itu yang diambil pertama kali itu adalah di bagian gigi bukan di bagian tulang femoral ataupun tulang lumbar nah permasalahannya diksa untuk gigi itu belum ada diksa untuk gigi itu belum ada nah kemudian selanjutnya kan kita tetap bagaimana sih memeriksa BMD menggunakan titra gigi ya supaya bisa dihasilkan apakah dia masuk dalam kategori normal osteoponia atau osteoporosis ya ini ada ini kira-kira latar belakangnya seperti ini nah apa yang menjadi tantangan-tantangan pada penelitian itu ya tantangan pertama itu ada data sekundernya itu belum ada data sekundernya belum ada nah ini kan menjadi menjadi pemikiran kita pemikiran saya dan pemimpinnya dulu ya apa sih sebenarnya data yang dibutuhkan yang data butuh yang saya butuhkan itu adalah ini data citra gigi dan data tentang osteoporosis ya nah data citra gigi dan osteoporosis itu harusnya diperoleh dari subjek subjeknya seperti ini nah ini harus kita ambil kalau datanya belum ada ya berarti kita harus menggali data sendiri untuk data citra gigi mungkin bisa diambil di rumah sakit gigi dan mulut FKG UGM untuk yang osteoporosis itu diambilnya dari RSUP Sarcita UGM nah subjeknya kita subjeknya kita dulu adalah seseorang yang kemungkinan besar menderita osteoporosis ya dan diarahkan bahwa seseorang yang menderita osteoporosis itu paling banyak itu adalah wanita ya wanita kemudian dia sudah kategori menopaus kemudian ada juga kriteria eksklusinya kriteria eksklusinya katanya mungkin dia tidak mengalami tidak mengalami penderitaan misalnya gagal ginjal atau kanker tulang dan sebagainya gitu ya kemudian subjeknya kita itu juga harus menandatangani namanya informat konsen jadi dalam mencari subjek itu kita tidak tidak apa ya tidak sembarangan gitu dalam mencari subjek kita harus betul-betul menjelaskan apa nanti subjeknya akan ditangani seperti apa kemudian bahkan kita juga harus bisa menjelaskan jika nanti difoto gigi itu caranya bagaimana kemudian efek sampingnya bagaimana ya itu nanti kalau kalau subjeknya tidak bersedia ya berarti itu gagal menjadi subjeknya kita ya jadi disini pentingnya bagaimana kita mencari subjek yang sesuai dan berkenan untuk membantu kita nah selanjutnya ya itu kan tadi masalah rancangan subjeknya kita rancangan bagaimana kita mencari data primernya kita setelah kita kira-kira punya draft seperti itu kita tidak bisa serta-merta langsung langsung apa membawa mereka ke rumah sakit ini tolong difoto giginya ini tolong diperiksa osteoporosisnya gitu itu tidak bisa ya di dunia medis itu tidak boleh beriksa seperti itu ada yang namanya ethical clearance ya keterangan kelaikan etik penelitian ya nah ethical clearance itu harus kita punya dulu sebelum kita membawa subjek kita ke rumah sakit ya tentunya untuk menerima ethical clearance itu kita harus apa mengusulkan dulu proposal penelitiannya kita ke komito etik karena disini saya memakainya dua tempat yaitu gigi dan mulut di sudomo kemudian rsup sarjito gitu maka ada dua proposal yang harus saya kirimkan nah di proposal itu kita harus sudah jelas kita membutuhkan data apa saja sih yang apa untuk penelitian kita ya mulai jenisnya kemudian jumlahnya kemudian peruntukan datanya proses datanya kemudian termasuk hasil apa yang diharapkan ya nah itu termasuk subjeknya kita itu bagaimana umurnya berapa kemudian kategorinya apa itu pokoknya harus sejelas-jelas ya nah kemudian proposal yang sudah kita rancang itu kemudian kita kirimkan ke komito etik ya komito etik di kedokteran gigi maupun di serjipat kemudian jika disetujui ya berarti kita boleh mengambil data jika tidak disetujui ya berarti kita harus mengajukan uang ya kemungkinan proposal yang kita belum lengkap proposal yang kita tidak jelas dan sebagainya jenisnya bahwa untuk mencari data medis itu ethical clearance harus diterberikan terlebih dahulu nah setelah ethical clearance selesai ya tadi yang saya bilang kira-kira langkahnya seperti ini jadi karena tadi kan kita wanita-wanita yang minopause itu rata-rata wanita yang sudah tua begitu kemudian subyeknya kita adalah wanita yang sudah minopause kemudian mereka tandatangan informasi konsen kemudian langkah pertama itu dulu adalah saya bawa ke dulu untuk di ambil apa citra giginya setelah selesai di sudomo kemudian saya bawa saya tadi ke rumah sakit Sarjito untuk di scan menggunakan dengsa dan dihasilkan apakah dia osteoporosis atau tidak nah dari dua data ini ini belum selesai ini masih harus dilakukan akuisisi citra nah tantangan kedua itu adalah akuisisi citra ini bukan bukan sekedar bukan bagaimana kita melihat citra itu baik atau tidak jadi ini adalah contoh-contoh citra yang yang apa yang saya saya peroleh contoh-contoh citra maunya saya itu citranya bentuknya seperti ini jadi giginya misalnya lengkap kemudian apa trabekula atau daerah yang ingin saya ambil itu masih luas dan apa jelas giginya tidak harus bagus bentuknya tapi yang penting bagian yang ingin saya ambil itu di bagian trabekula ini jelas disini yang nomor dua itu walaupun giginya tidak teratur bentuknya tetapi saya mengabaikan itu karena yang saya fokuskan itu di bagian trabekula nah ini sebenarnya saya ingin mendapatkan data seperti ini namun pada kenyataannya karena wanita tua ya sudah sudah sepuh gitu itu kan dia memegang memegang ronsennya memegang klisnya itu memegang sendiri yang memegang klisnya memegang sendiri sehingga kadang-kadang ada yang apa kadang-kadang ada yang citranya seperti ini ya jadi mungkin dia kurang dalam gitu dalam memegang klisnya sehingga disini apa ya sempit lah trabekulanya sempit nah ini harus saya pikirkan apakah apakah citra ini mau saya gunakan atau tidak termasuk ini ya ternyata kan dia salah salah mengambil posisi salah memegang klis ini saya pikirkan kalau yang dua ini jelas menjadi adatalnya saya nanti yang nomor tiga ini masih saya pikirkan ya masih perlu saya konsultasikan maksudnya nah yang paling parah ini yang empat dan yang kelima ini ya ini citranya miring sehingga ini tidak bisa saya apa ambil trabekulanya kemudian yang satu ini citranya terlalu terang ya jadi begitulah dalam mencari data primer itu tidak mudah tapi itu suatu tantangan yang menggirakan nah kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya kita harus harus bisa melakukan apa ya koleksi citranya selesai ini kapan tentunya batasannya itu adalah mungkin targetnya kita itu adalah jumlah citranya misalnya jumlah citranya kita mau 500 ya berarti sebelum mencapai 500 citra baik kita masih terus melakukan koleksi citra atau karena memang tidak murah dalam mencari citra di medis mungkin pertimbangannya juga biaya ya karena memang tidak murah gitu nah ini ini tidak dilakukan sekali jalan ya tadi itu karena satu subjeknya juga susah kemudian biayanya juga mahal dan kemudian setelah kita melakukan sesuatu proses pun ternyata banyak ditemui citra-citra yang tidak apa ya tidak sesuai harapan gitu ya disini kadang-kadang apa ya ya kita tetap harus bersemangat ya jangan jangan putus asa gitu karena memang itu sebagai tantangan sebagai sesuatu yang harus dijalani ya khususnya ini saat S3 ini pokoknya kita harus bersemangat terus oke kita selesai di akusisi citra begitu misalnya nah tahap pengolahnya gimana ya kita anggap koleksi datanya sudah selesai akusisi datanya sudah selesai dengan sekian data citra gitu nah kemudian kita ambil ROI-nya ya kita ambil ROI-nya region of interest artinya bahwa dari semua citra gigi itu kan tidak tidak semua bagian itu saya ambil ya yang saya ambil itu adalah di bagian apa trabekula trabekula itu mungkin kalau di kita mungkin gusi ya gusi di bawah gigi bagian bawah gigi selalu menghasilkan ROI maka kemudian dilakukan preprocessing terlebih dahulu bagaimana melakukan proses filter bagaimana menghilangkan noise-noisenya kemudian dilakukan proses segmentasi ini tergantung pada pilihan metodenya kita kalau kita mau pakai segmentasi segmentasi kalau kita tidak mau proses segmentasi berarti langsung ke ekstrasi jiri kemudian dari ekstrasi jiri boleh langsung ke training dan testing tapi boleh juga melalui proses seleksi jiri terlebih dahulu nah tentang yang ketiga adalah state of the art jadi kira-kira metode apa sih yang ingin saya lakukan di penelitian ini penelitian kemarin satu dari ROI-nya di tahun 2014 saat saya melakukan disertasi ini saya melakukan proses pemilihan ROI-nya secara semi-otomatis tapi kemudian tahun 2019 sudah bisa berkembang bahwa ROI-nya itu bisa dilakukan secara otomatis kemudian untuk segmentasinya saya menggunakan morphologi dan kemudian di tahun 2020 itu bisa menggunakan konsep clustering K-means maupun basi C-means untuk inserasi cirinya juga sudah berkembang yang dulu pertama kali menggunakan morphologi dan sekarang menggunakan histogram seleksi cirinya masih menggunakan pohon keputusan dan kemudian training dan validasinya di tahun 2014 itu menggunakan depropagasi dan kombinasi dengan keyfold dan di 2020 itu ada yang F-bias dan persepteran ini kira-kira hasilnya ya yang semi-otomatis itu jadi misalnya di sini ada citra giginya karena fokusnya saya di area terabikula di bawah gigi maka semi-otomatisnya saya hanya mengambil satu titik di area terabikula ini kemudian dengan satu kali klik gitu maka kemudian akan muncul seperti ini nah kalau yang otomatis itu saya tidak melakukan proses pengambilan secara klik tapi dengan memasukkan input saya mendapatkan apa area yang sudah tervalidasi area yang tervalidasi kemudian di sini otomatis bisa dilakukan cropping untuk tahun 2021 segmentasinya ya itu tadi saya menggunakan kamis dan basi jemis di sini saya memanfaatkan apa bahwa di dalam ROI itu apa ya terjadi perbedaan warna yang sebenarnya cukup mencolok ya sehingga kalau sedikit diolah menggunakan class string ternyata memang terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini class string dengan K8 K10 K12 K15 ternyata perbedaan colornya seperti ini dan kemudian color-color ini di saya apa saya buat histogramnya dan di sini bisa dijadikan ekstrasi ciri kalau yang di sini menggunakan kamis yang di kiri kalau yang di kanan di sini saya menggunakan pasi jemis sedikit berbeda dari sisi gambarnya hasilnya maksudnya nah kemudian kalau yang segmentasi 2014 ini ya kira-kira jadi karena morfologi maka apa ya ya teknik-teknik pengolahan citra itu harus dikeluarkan semua ya dikeluarkan semua mulai dari segmentasi proses closing bagaimana mendeteksi pori dan ternyata pori itu bukan sesuatu yang sifatnya solid tapi ternyata pori itu di dalam pori itu ada lubang-lubang lagi nah ini ini bagaimana proses deteksinya kemudian analisi morfologi yang lain bahwa ternyata pori itu punya arah ya punya arah dan kalau kita lihat bahwa di osteoporosis itu porinya lebih banyak yang apa sifatnya vertikal jadi ya kalau yang normal itu porinya cenderung apa horizontal jadi apa ya itu kan tidak terlihat oleh mata tetapi kemudian dengan menggunakan sedikit pengolahan citra akan muncul hal-hal yang berbeda seperti itu nah kemudian dilakukan proses ekstrasi ciri morfologi ya disini yang saya ambil itu dulu adalah porositas kemudian ukuran porus besar ukuran porus kecil kemudian kemiringan ya ada yang ada yang apa vertikal ada yang horizontal dan kemudian ada pori yang miring kemudian dilakukan proses seleksi ciri ya ternyata dari 6 tadi yang berpengaruh itu sebenarnya adalah pori vertikal kemudian porositas kemudian pori yang kecil dan kemudian jenis pori yang miring nah kemudian dari 4 ini masuk ke training trainingnya tadi di 2014 masih menggunakan keyhole dan neural network ya general network itu kita harus mencari model-model dulu model arsitektur mana yang paling bagus kemudian model yang paling bagus itulah yang kemudian kita gunakan untuk proses testing jadi kira-kira penggambaran testingnya ini adalah data yang apa faktual atau data dari diksanya kemudian data yang merah ini adalah data hasil sistemnya kita jadi ada yang faktual itu sama dengan faktual katanya data diksa sama dengan data yang outputnya sama dengan sistemnya saya tapi juga ada yang agak meleset meleset ini ini berarti masih ada error nah untuk performansinya mungkin umum ya masih digunakan confusing matrix yang diukur itu adalah akurasi kemudian sensitivitas dan spesifisitas itu sesuatu yang umum digunakan nah kemudian dari ujian itu juga di apa diberi masukkan bahwa sebaiknya kalau yang data medis itu menggunakan AUC ROC dimana dari ROC ini yang dicari adalah AUC nya area under the curve ini berarti di bagian sini umumnya itu area under the curve itu nilainya antara 0,5 sampai 1 tapi kalau nilainya 0,5 biasanya itu dianggap gagal sistemnya yang paling bagus itu kalau memang mendekati 1 nah selanjutnya setelah itu tidak selesai ini masih tantangan lagi ini ada helirisasi helirisasi itu artinya apa apakah aplikasi yang sudah kita buat itu kemudian langsung bisa diterapkan gitu ya walaupun kita mempunyai akurasi tinggi mempunyai spesifikasi tinggi sensitivitas tinggi kemudian nilai AUC tinggi apakah kemudian bisa diterapkan gitu ya kalau di dunia medis tidak mudah langsung menerapkan itu bahkan perkembangan vaksinnya kita pun yang dikelola oleh dokter-dokter pun juga masih apa ya masih gagal-gagal terus ya jadi tidak tidak mudah untuk membuat helirisasi aplikasi di bidang medis mungkin yang perlu kita teankan disini bahwa itu yang kita buat untuk medis itu digunakan untuk membantu dokter ya membantu saja ya keputusan akhirnya tetap di tangan dokter yang berkaitan jadi misalnya misalnya dokter apa dokter tulangnya mengatakan bahwa bahwa ini sebenarnya normal tetapi di sistem saya mengatakan ini osteoporosis dengan akurasi 100% gitu itu tetap yang digunakan itu adalah keputusan dokter yang dokter tulang tadi bukan kemudian apa bukan sistemnya saya jadi sekali lagi bahwa sistem kita prinsipnya adalah membantu dokternya terima kasih terima kasih terima kasih